Intro Kisah Mahabharata menurut saya luar biasa Salah satu kisah penggalanya adalah ketika Pandawa dan Kurawa betul-betul sudah berhadap-hadapan Peperangan besar dimulai sangka kalah ditiup Arjuna menarik panah saktinya Gandhiwa Maka betul-betul gegap gempita Di tengah ketegangan itu tiba-tiba Yudhistira tertua dari Pandawa justru melepaskan baju sirahnya Baju untuk kalau kena panah supaya tidak apa-apa Dia lepas semuanya lalu dia berjalan kaki telanjang menuju ke arah Kurawa Maka karuan saja semuanya menjadi hening dan bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Yudhistira Semuanya tidak memahami Krishna dari jauh tersenyum dia tahu maksud Yudhistira Ternyata Yudhistira ini menghampiri kakeknya yang adalah di pihak Kurawa Bisma Dan dia dengan ketulusan maka Yudhistira ini sujud menyembah kepada Bisma minta doa restu Bahwa peperangan ini terjadi karena kerajaan yang berebut Tapi tetap adalah Yudhistira mau menghormati Bisma sebagai kakek Dan mohon doa restunya supaya peperangan ini tidak menghancurkan hati mereka masing-masing Dan merusak kepribadian mereka maka Yudhistira betul-betul dianggap sebagai pribadi atau karakter Yang menjalani hidupnya dengan hati nurani atau ketulusan Apa inspirasi dari kisah Mahabharata episode atau kitab ini Saya terus terang kagum dengan kisah Mahabharata gitu ya Ada serunya, ada romantisnya, ada dramatisnya, ada peperangan habis-habisan yang luar biasa Tapi di celah-celah itu terselip pesan moral, ketulusan, etika perang yang luar biasa Bandingkan dengan sinetron sekarang gitu ya atau film sekarang, film laga Yang diekspos adalah otot misalnya gitu ya atau malah seks, kekerasan tanpa pesan moral sama sekali Jadi kisah Yudhistira ini cukup menarik Dia harus berperang, tapi dia menghadapi sebenarnya yang masih sama-sama leluhurnya Dan dia sujud, dia menyembah, dia hormat Pergulatan hidupnya bagaimana dia harus berperang sebagai tugas negara Tapi bagaimana dia menghadapi itu sebagai keluarga Pergulatan batinnya ini dimunculkan dalam sikap-sikap, dalam kisah ini Yang memberi kita sebuah inspirasi bahwa Kalau ini bukan kisah nyata gitu ya, tapi pengarang yang tidak menyampaikan pesan moral Yudhistira ini singkat cerita ya, dia bukan hanya menang perang Dia menang kehidupan, dia terus naik ke gunung Himalaya, lalu naik ke sorga Nah, apa inspirasinya adalah bahwa dalam hidup ini kita akan menghadapi kerasnya dunia ini Seperti kerasnya peperangan Mahabharata Tapi kita harus menghidupi, menghadapi ya kehidupan ini dengan moral Dengan etika, dan terlebih lagi dengan ketulusan Bahkan kalau saya belajar gitu ya Dalam hikmat atau kebijaksanaan atau tulisan-tulisan Salomo Itu ada ungkapan yang serupa gitu ya Orang benar dipimpin oleh ketulusannya gitu ya Karena itu saya ingin mengobarkan sebenarnya Karena kalau tidak dikobarkan ini dunia ini keras gitu ya Ya sudah lah, tidak usah tulus lah Percuma lah, yang lain juga tidak tulus kalau kita tulus-tulus sendiri gitu ya Pelawan kesiangan, wah rugi dong, itu gimana Nah ini dunia ini saat ini seperti ini Tapi orang bijak berkata, orang benar dipimpin oleh ketulusannya Memang sepertinya orang benar itu sial gitu ya Waduh, ngalami kerugian, ngalami ini Tapi hidup ini tidak singkat Hidup ini panjang, paling tidak kalau kita lahir lalu mati usia 70-80 Soekor lebih gitu ya Wah ini puluhan tahun Maka orang-orang yang bijaksana itu mengamati kehidupan Orang-orang yang curang kaya Orang-orang yang menipu sukses luar biasa Orang-orang yang menjilat, wah naik pangkat Benar, orang-orang yang berjudi dapat duit banyak Orang-orang yang korupsi, wah makan enak punya kemewahan luar biasa Tetapi, maka saya menjumpai banyak kisah Anaknya mati sia-sia Anak yang satu lagi disrempet beca, gebukin orang Yang satu lagi perut kembung, satu lagi kena kanker ini Aduh, hidupnya penuh malam petaka Bukan saya mengutuki, tapi itu keadilan dunia ini Karena itu sebenarnya tetap saya mengajarkan dan mengobarkan Dan saya percaya pada nasihat orang bijak Bahwa orang benar dipimpin oleh ketulusannya Ketulusan itu menjagai dengan cara-cara yang luar biasa Gitu ya, wah ada saja ya Salahnya ada ya, masalah ada Tapi ketulusan itu menghindarkan kita dari malam petaka yang besar Kenapa? Karena kalau anda percaya Tuhan Maka Tuhan itu berada di pihak orang yang tulus hati Karena itu mari kita terus hidup Berbeda dengan generasi ini Ya, generasi yang sudah rusak, sudah bejat moralnya Tapi mari kita hidup dengan ketulusan yang memimpin langkah-langkah kita Itulah cara untuk hidup penuh damai sejahtera Dan sukses untuk jangka panjang Salam dasyat, luar biasa